Nah buat teman-teman yang ingin tahu kelanjutannya Assalamualaikum teman-teman sahabat pembudidaya Kali ini saya akan coba tunjukkan pada teman-teman Cara menyemai seledri Ini dengan menggunakan plastik ya teman-teman ya Seperti ini Ukurannya agak besar memang Karena saya berharap nanti Untuk satu semayan atau tiap rumpunnya Itu paling tidak bisa menghasilkan kurang lebih Setengah kilogram Daun seledri Jadi buat teman-teman Yang akan membudidayakan seledri Kalau kita punya target Rumpunnya itu Dengan bobot yang banyak Maka paling tidak Kita siapkan Media semainya itu Yang agak besar Bisa menggunakan polybag Bisa juga menggunakan Kap plastik seperti ini Nah untuk teman-teman yang ingin Lihat tutorial semai dengan sistem dodol Ada di video kami sebelumnya Oke teman-teman Disini Saya akan coba Melakukan semai benih seledri Amigo Ini yang Kemasan seperti ini Bukan yang kaleng Ini kalau di daerah kami Harganya sekitar 30an ribu Untuk yang kaleng Itu sekitar 60 ribu ya teman-teman Oke teman-teman Jadi Saya akan coba Bagikan tutorialnya Kepada teman-teman Proses penyemayan seledri Dari Awal Sampai nanti Siap Tanam Sekali lagi Ini adalah Amigo Dari Panah Merah Jadi langkah-langkahnya ya Teman-teman Kita siapkan dulu Media semainya Seperti ini Sekali lagi Ini menggunakan Kap yang ukuran agak besar Karena targetnya juga Perlumpunnya Kita berharap nanti bisa Banyak gitu ya Kemudian setelah kita isi Dengan media Semainya Seperti ini Ini kita taburkan Benih seledri nya Ini benihnya Kecil-kecil sekali ya Teman-teman Untuk seledri ya Nah berapa banyaknya Ini tidak kita ukur Karena memang benihnya Kecil-kecil sekali Tapi yang pasti Agak banyak ya Kita taburkan Di Sekelilingnya Oh iya teman-teman Ini medianya sudah Kita basahi terlebih dahulu ya Sebelum Kita taburkan Benihnya Jadi kalau kita Menanam seledri Perbatang Itu tentu Hasilnya tidak banyak Tapi kalau kita Semain dengan Media yang besar Seperti ini Harapannya nanti Hasilnya juga banyak Kemudian ada juga Yang melakukan Penanaman seledri itu Dari Sistem cabut Artinya Penyemainya itu hanya Ditabur Tidak menggunakan Politek Itu juga punya Sisi Kelemahan tentunya Pada saat Ditanam Itu rawan Sekali Stres Nah jadi seperti ini ya Setelah Benihnya kita tabur Kita tabur secara Merata Di atas media semainya Terus langkah selanjutnya Kita tutup Benih seledri ini Menggunakan Tanah yang lembut Tapi tipis-tipis saja ya Teman-teman ya Jangan terlalu tebal Karena nanti akan Menghambat Perkecambahan Daripada Benih Seledri ini Ini kita tutup Tipis-tipis Nah seperti itu ya Teman-teman ya Jadi Kita tutup Tipis-tipis saja Yang penting Benihnya tertutup Oke Saya akan Selesaikan dulu Menutup Semua Benih yang sudah Ditabur ini Oke teman-teman Ini sudah saya tutup Menggunakan Tanah tipis-tipis Kemudian sudah saya basahi lagi Agar lembab Setelah angka selanjutnya Ini akan kita tutup Menggunakan Bisa menggunakan Karung Plastik Yang berwarna Hitam Atau bisa juga Menggunakan penutup yang lain Yang penting Semayaan ini Kita tutup Ya Dan untuk Semen seledri Berdasarkan pengalaman Itu sekitar 25 hari Baru nanti bisa Untuk dipindahkan Ke Lahan Nanti kita akan Lihat Prosesnya Setelah Semen ini Kita tutup Kemudian Berapa hari Dia mulai Berkecambah Dan berapa hari Kemudian nanti Dia sudah siap Untuk Ditanam Ikuti Video kami Sampai Selesai Oke teman-teman Ini sudah Satu Minggu Setelah Semai Genap 7 hari Hari ini Kita coba Buka Kita Lihat Nah Seperti ini Penampakannya Jadi Seledri Umur Satu Minggu Dia sudah Berkecambah Pertumbuhannya Cukup Normal Jangan Lupa Ketika kita Menyemai seledri Kelembabannya Harus Selalu Dijaga Nah ini Karena saya Menggunakan Wadah Ini Seperti ini Bawahnya Jadi ini Sengaja saya Isi air Agar Selama semai Tidak perlu Menyiram Dari atas Karena ini Sangat rawan Ya Kemudian Kenapa ini Saya berikan Ruang Disini Antara tanah Dengan tinggi Cupnya Ini agar Pada saat Berkecambah Ini tidak Langsung Menutup Tidak Langsung Terkena Tutupnya Ya Oke Kalau sudah Seperti ini Kita bisa Buka Dan Dibiarkan Agar terkena Sinar matahari Sehingga Nanti Pertumbuhannya Akan Lebih cepat Oke Ini umur Satu minggu Sudah Seperti semua Oke Kita akan Lihat Perkembangan Berikutnya Sampai dengan Siap Untuk Ditanam Baik Teman-teman Ini Adalah Kondisi Semayan Seledri Setelah 25 Hari Nah Penampakannya Sudah Seperti ini Dia sudah Keluar Daun Aslinya Dan Alhamdulillah Ini Cukup Rimbun Ya Ini Sebenarnya Sudah Tinggi Teman-teman Karena Kemarin Kita Berikan Space Disini Ya Dan Di Usia 25 Hari Setelah Semai Semai Seledri Ini Sudah Bisa Kita Tanam Nah Ini Seperti Ini Jadi Intinya Kalau kita Ingin Membudidayakan Seledri Dengan Tujuan Agar Rumpunnya Besar Maka Usahakan Kita Menyemainya Juga Menggunakan Media Yang Lebih Longgar Jadi Tidak Terlalu Sempit Sehingga Dia Tidak Bertumpuk Nah Ketika Ini Nanti Kita Pindahkan Ke Polybag Atau Media Tanam Ini Nanti Perkembangannya Akan Lebih Cepat Sekali Lagi Disini Tidak Ada Terjadi Penumpukan Berbeda Dengan Kalau kita Menyemai Dalam Satu Titik Kemudian Yang kita Gunakan Biji Dalam Jumlah Yang Banyak Nah Buat Teman Teman Yang Ingin Tahu Kelanjutannya Ini Nanti Akan Saya Tanam Di Polybag Apakah Benar Ini Bisa Menghasilkan Tanaman Seledri Dengan Rumpun Besar Teman Teman Bisa Tunggu Di Video Kami Selanjutnya Oke Teman Teman Ini Yang Bisa Kami Bagikan Cara Semai Seledri Untuk Rumpun Besar Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Kami Dari Awal Hingga Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Sampai Sampai Yes Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton